Kalau besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan, 10 tahun akan datang. Kita mau ke Cabuai yang baik. Belajarlah hidup berintegritas. Tanpa cacat celah. Tanpa dosa. Mulai saat ini. Saya mau bagi kepada kalian semua. Ada 3 sumber. 3 akar, 3 cikal bakal daripada sumber sakit penyakit. Yang pertama, yaitu sumber penyakit berasal dari dosa. Saat manusia pertama diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, manusia tidak pernah mengenal sakit penyakit. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah mengenal namanya kekurangan. Mereka tidak pernah mengenal yang namanya kelelahan. Tapi, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertama kalilah mereka mengenal sakit bersalin. Pertama kalilah mereka mengenal yang namanya susah payah. Pertama kalilah mereka mengenal yang namanya stres. Dosa membuat orang yang sehat, jadi sakit. Dosa yang membuat orang hidup berkelimpan, jadi berkekurangan. Dosa membuat orang yang happy, jadi stressful. Kerana dosa menghadirkan penderitaan. Roma pasal 3, ada 23. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan Allah disini bukan sinar yang menyelimuti manusia. Kata kemuliaan disini bukannya awan yang melingkupi manusia. Tapi kata kemuliaan Allah disini artinya kualitasnya Allah. Akibat dosa maka manusia kehilangan kesehatannya Tuhan. Akibat dosa maka manusia kehilangan yang namanya kelimpahannya Tuhan. Akibat dosa maka manusia kehilangan yang namanya kesehatan dari Tuhan. Karena dosa selalu mendatangkan penurunan dan kehancuran. Jika hubunganmu tidak lagi berkualitas. Dengan pemimpin, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman. Jika kualitas kesehatanmu mulai menurun. Jika keuanganmu mulai hancur. Yang kita bisa lakukan berlalu menyalahkan orang lain. Tapi intropeksi diri. Karena akibat dosa membuat keadaan kita lebih buruk. Dari semula Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena pilihan Anda selalu menentukan masa depan Anda. Perbuatan Anda akan selalu menentukan masa depan Anda. Keputusan dan keputusan saudara hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil rangkaian dan perbuatan kita di masa lalu. Kita gak bisa salahkan orang lain. Kita gak bisa salahkan Tuhan. Kenapa kita sakit-sakit? Kenapa kita gagal? Kenapa kita gak berhasil? Kenapa kita berkekurangan? Kenapa kita susah rumah tangga kita? Yang kita bisa lakukan pelajari track record hidupmu. Perbuatan di masa lalu. Benih-benih apa saja yang kau kerjakan di masa lalu. Sehingga kau tuai hari ini. Dan kita gak bisa cemburu. Kita gak bisa iri. Dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih makmur. Lebih sehat. Lebih harmonis rumah tangannya. Daripada kita. Yang kita bisa lakukan berhenti iri. Tapi pelajarlah kompetitermu. Pelajarlah track record hidup temanmu. Benih-benih apa saja yang mereka kerjakan di masa lalu. Sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini. Berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalu. Berarti kalau besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. 10 tahun akan datang. Kita mau kecap buah yang baik. Belajarlah hidup berintegritas. Tanpa cacat celah. Tanpa dosa. Mulai saat ini. Belajarlah mengampuni musuh-musuhmu. Belajarlah generous sama orang lain. Mulai saat ini. Maka besok, minggu depan, bulan depan. Pasti saudara kerja buah yang baik. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Moi, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Bersambung. 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 Terima kasih.